...undang-undang nomor 8.1999 dan yang kita tahu, yang bisa kita tahu, undang-undang perlindungan konsumen nomor 8.19 pas 20 tahun dekorongan kemampungan. Nah, pendapatan tersebut menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen berasaskan manfaat dan juga kesimpangan, keamanan, keselamatan konsumen serta apas keinginan. Dibunan-undang dimaksud, kempen dari perlindungan konsumen. Dibunan-undang tersebut pula tercampur hak dan perlindungan konsumen sebagai pelaku usaha. Hadirnya saya hormatnya, keluarga yang ada tak persennya masih banyak. Jadi, misalnya kalau tak teruas, berat yang tidak sesuai, berat yang tidak sesuai, berat yang tidak sesuai. Terima kasih. Terima kasih.